Intro Program pengabdian kepada masyarakat Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas 11 Maret Bekerjasama dengan mitra yaitu Lembaga Amal Zakat Solo Peduli tahun 2019 Lembaga Amal Zakat Solo Peduli merupakan lembaga nirlabah non-pemerintah Bergerak di bidang sosial kemasyarakatan Yang mendorong kepedulian masyarakat terhadap kaum duafa Melalui penyaluran dana siswa, zakat, infak, sodako, wakaf Serta dana sosial lainnya yang halal dan legal Dari perseorangan, perusahaan, atau lembaga Yang selanjutnya diwujudkan dalam program-program sosial yang inovatif dan solutif Sesuai kebutuhan masyarakat Program seluruh peduli antara lain Klinik kesehatan gratis, SMK gratis, pesantaran gratis SD dan SMB Ambulans gratis, LPK gratis, setir mobil, bantuan tenaga medis, sukarelawan, obat-obatan, dan barang-barang ke daerah bencana Mitra kita, Solo Peduli Telah memperhatikan program-program Solo Peduli Yang didanai dari donasi yang dikumpulkan dari para donatur Dan untuk mencapai hal ini maka perlu Sosialisasi kemasyarakat luas terkait program-program yang diselenggarakan Agar semakin banyak yang berdonasi Sehingga jumlah penghimpunan dana meningkat Untuk itulah saya Profesor Andrik Purwasito bersama Dengan tim dari Universitas Sahid Dan dari mahasiswa kajian budaya Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Melakukan kerjasama untuk meningkatkan Bagaimana Solo Peduli Mitra kita Untuk meningkatkan dana dari masyarakat Melalui berbagai media Antara lain iklan layanan masyarakat Para karyawan dan insan di Solo Peduli Membutuhkan sekali media promosi Agar dapat menghemat dana publikasi dan dana sosialisasi Keterampilan yang dibutuhkan Yang kami tawarkan untuk dapat meningkatkan Penghimpunan dana tersebut Adalah berupa pelatihan Berupa audiografi Khususnya iklan layanan masyarakat Dengan pelatihan ini Maka Mitra dapat meningkatkan pelayanan Dan promosi kepada publik Serta akan meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap donasi Yang akan disumbangkan kepada mereka yang sangat membutuhkan Dengan pelatihan iklan layanan masyarakat ini Tidak saja Solo Peduli yang diuntungkan Tetapi juga efektif Mengajak masyarakat tahu Dan cara kontribusi Bahwa dana yang disalurkan itu betul-betul Dapat membantu masyarakat Dan juga dapat dimanfaatkan Sebagai sebuah komunikasi Dan sarana publikasi Yang berguna bagi para donatur Dan juga sangat baik Sebagai suatu cara untuk memperkenalkan Kepada masyarakat tentang program-program Yang dimiliki oleh Solo Peduli Para karyawan ini akan diuntungkan Karena akan diberi pembekalan Baik bersifat teoritis maupun praktis Dan juga dilakukan workshop keterampilan Agar supaya dapat memproduksi karya-karya Iklan layanan masyarakat yang profesional Terima kasih kepada semua pihak Yang telah membantu terselenggaranya Pengabdian masyarakat ini Karena dengan dukungan Institusi, lembaga Dan juga mitra kita Yang aktif Di dalam ikut serta Mensukseskan program pengabdian masyarakat ini Mudah-mudahan akan menghasilkan Peningkatan yang dapat meningkatkan Baik partisimasi masyarakat Maupun juga bantuan-bantuan Bagi masyarakat yang membutuhkan sekali Adanya pelayanan yang bersifat gratis Sekian terima kasih Saya Profesor Andrik Purwasito Mengucapkan terima kasih sekali lagi Dan sampai jumpa pada Program pengabdian Pada masyarakat yang lain Bye Pada masyarakat yang lain